Tutorial Pemakaian Efek Artificial Intelligence Kita ke proyek baru. Ketuk menuju galeri HP. Pilih foto yang akan dibuat AI. Saya ambil 3 foto ini. Ketuk tambah. Maka foto akan muncul di halaman proyek. Kemudian kita akan ubah rasio aspek. Pilih 9 banding 16. Selanjutnya kita akan ubah ukuran foto menjadi 3 banding 4. Ketuk transformasi. Pilih ukuran 3 banding 4. Saya percepat ya. Lakukan hal yang sama. Untuk semua foto dan atur posisinya seperti contoh. Kemudian kita akan ambil sound dari perpustakaan capcut. Kita ketuk audio. Tulis sound yang kita cari di kolom pencarian. Saya pilih sound ini. Selanjutnya atur sound. Masuk hingga akhir memudah. Ketuk pudar. Atur pudar. Masuk 2,2s dan pudar keluar 10s. Kita akan atur irama atau titik bit untuk pergantian transisi foto. Ketuk irama. Pilih hasilkan otomatis. Akan muncul titik-titik tarik garis ke kanan dengan ibu jari. Kemudian atur posisi foto sesuai perpotongan titik bit atau irama. Sisanya sound dapat. Dipotong dan dihapus. Sekarang kita akan ke efek AI. Ketuk efek AI. Saya pilih fotografi 1. Kemudian ketuk. Sedang tren. Saya pilih ini dan ketuk. Tunggu hingga foto. Berubah menjadi AI. Jika ingin diperindah atau lidi sesuaikan pilih perindah. Atau sesuaikan. Tunggu sampai efek diterapkan. Kemudian ketuk selesai. Saya percepat ya. Hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk foto berikutnya. Ini hasil AI dengan efek fotografi 1. Selamat mencoba.